oke guys kita lanjut ke game kedua antara mythic seal melawan alter ego kita lihat aja bisa sama-sama tank jungler bro diantara pascah mythic seal berhadapan pascah rekt hai los revitalize lagi ya guys ya kemarin sih bernya masih 100% kalau hari ini ya mungkin juga disebabkan Hero Rek yang mengakibatkan beliau rasa macam takkan dirusuh tapi akhirnya masih ada percobaan berrek Oh ya saya lebih berjaya ini udah kayak pos MMR Valentina guys tenang saja untuk mendapatkannya dan hasil buat ada masalah untuk berikan detekan ada di bahagia anak-tengah sendiri sahaja tapi sekarang ini situasi yang lebih penting adalah bagaimanakah luasih tetapi baru juga login udah ada paus aja ya bisa mana panjang banget sini-sini-sini sabar dulu sabar nah ini udah pada seradi ya guys ya RKT nah itu udah ready bro udah ready bro nah udah in game lagi ya guys ya dicicilin tipis-tipis gitu bro apabila berhadapan dengan rekt diperlahankan dengan agak keras dan pada waktu yang sama juga di mana Taz bergak dengan begitu pantas untuk mencari farm dan ini yang saya katakan perbezaan level mungkin akan menukar segala-galanya Ruby Didi di bagian atas ini masalah Ruby Didi tak boleh bergerak ni lawan dengan dua komboy ni sememangnya Terizla dalam game ini adalah satu masalah yang cukup besar tapi Kan sudah bergerak bantuan satu hentakan apresor Raft menumbangkan Taz yang cuba untuk bertindak ganas ke atas Ruby Didi sebentar tadi siapa sebenarnya yang di dalam masalah tapi sekarang ini telah pun tiba macam mana bergerak bantuan Ruby Didi penyawang sangat-sangat rendah ni Sirius sudah pun datang dan terus berpakaian begitu berani untuk pasukan medik seal pada saat ini kombo-wombok daripada pasukan medik seal namun dibalas kembali oleh pasukan Alte Ego dengan rak yang masuk ke bahagian dalam nyawa yang agak rendah sudah munsterui untuk mendapatkan buff milik pasukan medik seal ataupun sekadar membantu dia farming mana teringat Don ke sejak aduh sedikit set up sahaja sedikit gangguan sahaja mencukupi sebenarnya daripada Sally Boy untuk membantu mereka mendapatkan sikit sebanyak kelebihan ia tetap menjadi miliki oleh medik seal tetapi sekurang-kurangnya ada kill pembalasan daripada Alte Ego di mana itu juga menyebabkan perbezaan gol masih lagi dimiliki oleh Alte Ego sepanjang 300 gol tidaklah begitu jauh tetapi masih lagi menunjukkan gameplay yang seimbang di atas kelebihan Rack masih lagi menunggungkan tugasan beliau memberikan gangguan tanpa henti kepada Ken bantuan diperlukan kepada jungler anda untuk medik seal saya rasa ini masih lagi cukup awal track awal-awal boleh buat macam ini dia sudah masuk ke bagian mid game dia tak mampu dan nampak macam ini karena pastinya akan ada masalah yang berlaku apabila tergerakannya terus bergerakannya terus bergerakannya dekat monster di kawasan atas 1 lawan 1 bersama-sama nice banget ya monster ya situasi yang tidak baik di kawasan jungle untuk medik seal situasi yang sama juga di bahagian EXP dan bagaimana pula situasi di bahagian goal nampaknya Juno dalam keadaan yang cukup selesa adanya ZDES biasa menemani buat seketika waktu tapi after ego kita juga nak melihat bagaimanakah kelebihan di kawasan 2 tersebut mereka akan guna sebaik yang mungkin ya tapi yang menarik perhatian saya sekarang ya kedukan goal TAS berada sedikit atas daripada Ken dengan lingkungan 300 di hadapan Ken dan sekarang ini turtle bakal dimunculkan agak perlahan untuk Ken baru level 6 sementara TAS sudah pun level 7 misi berjaya pada beberapa saya untuk pasukan RTU memperlahankan pergerakan daripada Ken setelah ini kalau tetap ini masa dipercaya untuk didapatkan nampak seperti segala usaha itu gagal semata-mata rek 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 om banyak gak kena guys nah atasnya dapat sikat rek nice banget rek aduh yah tuh bang guys itu dapat nice usah ribon udah 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 balik udah iya monster tapi tertangkap masih lagi ada masalah untuk menyelamatkan Dibuat seketika waktu pada minit yang kelima tiga ke berbalas kedua dan sekarang ini sekali lagi jajahan jungle dilakukan tetapi tidak berjaya diambil oleh TAS dan di sebaliknya terpaksa diambil oleh Justin nah tepat sekali sekarang ini untuk peman-peman daripada pasukan medik seal masih lagi curung reknya selalu mengganggu ya guys ya sikat rek 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 ngapain rek zoning aduh aduh satu lan tiga satu lan dua sih di feeding meta yang kita tahu setiap mengundi jungle dan membuatkan gangguan tanpa henti tetapi kali ini digunakan oleh high loss percubaan terapakamu ini berjaya sebenarnya bila dah ramai yang sangat datang satu demi satu lane terpaksa dibazirkan ini salah satu meta yang sangat menarik juga digunakan oleh rek dan saya boleh kata meta macam ni memang rek punya kerja ingat Uranus iya betul macam itulah dia buat membuatkan gangguan yang cukup-cukup besar tapi sekarang ini apakah respon yang memiliki seal bagaimana mereka nak menangani masalah ini bagaimana mereka nak menjaga side lane bagaimana mereka nak menjaga jungler mereka sebelum mempunyai tekanan yang lebih tinggi lagi rek yang masih lagi kekal dan ini akan terpaksa kenapa ini kan keluar ya percubaan daripada rek untuk masuk lagi ke depan suset penolizal berubah didi wah lah tombaknya kena sih rek rek reward high loss ini untuk memberikan kill yang ketiga buat Juno dapatkan turtle yang seterusnya cuba untuk diberikan serba sedikit saingan oleh Pascal Metixil tapi lihatlah menara tiga buah menara auto tarik sudah pun dimiliki oleh Pascal Metixil hampir tiga dua satu atas satu bawah bukan turtle atasnya ada case dope si dah tumbang aduh mini di nice banget bro yang mendapatkan kill tersebut pastinya tanpa minum sekalipun Haiz akan mendapatkan menara di bagian tengah sekarang ini dominasi yang lebih besar lagi kepada pasukan Indonesia pasukan Alter Ego minit ketujuh perbezaan gol dah pun hampir mencapai 5,000 gol dan kalau kita melihat kepada gol ranking buat ketika ini tidaklah begitu jauh sebenarnya diantar kedua-dua gol Lena Juno walaupun dalam situasi di mana pasukan ketinggalan gol beliau tidak jauh kalau nak dibandingkan kepada Haiz hanya 500 gol saja yang membezakan kedua-dua marksman ini ya sememangnya perkara tersebut yang perlu untuk kita lihatkan sebab kalau Juno berjaya untuk dapatkan farming masihlah kita ada sebarang kegunaannya tapi bagi saya Zain kenapa ini adalah yang terbaik untuk digunakan pada waktu sekarang sebab dia orang Moskov dan Moskov bagi saya masalah terbesar kita boleh kawasan Moskov kalau dia tak menang lane maksud saya dia tak ada map control kalau Moskov ada map control dia boleh pergi mana-mana saja setraknya walau baik setraknya walau baik setraknya berjaya untuk tumbangkan tetapi lihat bagaimana Haiz terus-menerus memberikan fokus pada setiap menara yang ada malah kalau nak join timpah sekalipun dan sebagainya dia masih lagi boleh gunakan spell of darkness tersebut pada bila-bila masa saja boleh menyertai dan sekarang ini kalau kita melihat daripada sudut item dimana untuk Juno dah mempunyakkan golden slam dan demon hunt the sword daripada sudut damage hanya menantikan kuasa dari dari terisla item mentan semua gelap guys mungkin akan beralih terus sahaja kepada wind of nature untuk dapatkan sikit sebanyak pertahanan daripada blazing duet sekarang ini walaupun mereka berjaya untuk menggunakan minator berhadapan dengan baksia tetapi apa gunanya minator minator dengan baksia kalau Freddy tak dapat datang gelot nabble sepenuh lalu lalu 13 ni sekarang karakuri tak boleh tak boleh sebabkan high loss Rack sentiasa memati pegakan Ken Ken tak dibenarkan langsung untuk pegak ke arah objektif Rack masih terus-menerus mengikuti menghampirikan nyawa dikurangkan sedikit demi sedikit menjadi masalah lagi apabila ada dikasih untuk mempertahankan Minion di kawasan tengah ini dan Lord sudah pun dalam perjalanan pada waktu dalam 10 saat lagi akan bersama dengan Pascal Tigo untuk melakukan serangan Holy Defense sudah pun dibazirkan di bahagian tengah dan kalau diingin oleh Lord ini akan menjadi masalah yang berbesar Holy Defense di bahagian atas juga nampaknya akan dibazirkan nampak yang tidak berjaya diselamatkan oleh Mythic Seal buat seketika waktu ini bermaksud apabila Lord tiba Minion Wave akan berjaya dikelirkan dengan begitu baik dengan sistem pertahanan yang ada di dalam Land of Dawn sekarang ini Matic Seal perlu bersiap untuk pelakuk pertahanan mereka adanya Blazing Duet mereka adanya Asaiko adanya Minion Fury adanya Blazing Zone beranikas yang tidak ada masalah untuk melakukan pertahanan kecualilah salah satu daripada Ali Faskar mereka ditangkap di Peak Off dengan lebih awal ya tepat sekali sekarang ini Alter Ego berapa menara di kawasan yang bakal cukup untuk ditumbangkan raknya rusat 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 walah raknya Blazing Duet aduh Rubi Didi Rubi Didi juga berjaya terjatuhkan Lot masih lagi berjaya untuk dibersihkan akan tetapi kali ini sudah pun agak terlewat apabila dua internet sudah pun diruntuhkan oleh Pascal Alter Ego sekarang kerudukan gold sudah mencapai malah melebihi 10,000 gold berpihak kepada Pascal Alter Ego masalah yang semakin lama semakin membesar persoalannya dengan kill demi kill yang seringkali disalurkan kepada Juno adakah ini mempercepatkan itemization beliau dan nampaknya malefic yang disiapkan terlebih dahulu dan bukanlah caution side nampaknya memberikan fokus lebih lagi kepada physical penetration untuk menjatuhkan hero fun line yang begitu kebal daripada Alter Ego disebabkan ada Baxia ada Edi adanya high loss jadi semuanya sangat-sangat memerlukan itemization beliau sekarang ini pengen langsung end ke this pengen langsung end ke daripada kedudukan losing game begitu juga dengan Fredrin apabila tank jungle berada dalam kedudukan losing game sememangnya agak sukar untuk mereka bertahan lebih-lebih lagi mythic seal sekarang ini saya rasa hampir ke semua dia orang punya hero kalau losing tak boleh buat apa-apa kecuali Minotaur kalau losing belum sempat hentak lagi dah mati kekebalan tak dirasai terutamanya dengan perubahan patch sekarang ini dimana setiap tank sangat-sangat berharap bukan kepada item tetapi kepada level untuk membenarkan beliau mendapatkan ketahanan yang lebih tinggi lagi seperti biasa jadi tumbal bro masih aman loh ratnya haiz bang nice banget waru bidiknya nice banget berjatuh ditumbangkan juga berjatuh didapatkan sekarang ini tak cukup dengan mereka mendapatkan 2 kill untuk alter ego dan telah waktunya sama seleboy mula menunjukkan serba sedikit ke agresif padrial di kawasan nampis milik pasukan mythic seal yang berani pakai apa namanya high loss r1 revit lies gila sih bro kita lanjutkan game yang ketiga bye lihat dulu lihat dulu guys halo boleh senyum langsung